761 bab titik balik takdir, Sui Er, ayo pergi, kalau tidak, dia tidak mengatakannya, dan dia tidak bisa mengatakannya. Tanpa melihat siapapun lagi, dia meraih tangan Feng Sui Er dan terbang jauh tanpa menoleh ke belakang, nafas terakhir masih membuat mereka semua gemetar dengan niat membunuh, tapi tiba-tiba melepaskan Suanyuan Yu Feng, berbalik dan pergi. Hasil ini mengejutkan Suanyuan Jiuding dan Emu Yuanzi untuk waktu yang lama, Yun Che ini benar-benar lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dikatakan rumor. Kepergian Yun Che membuat Emu Yuanzi merasa lega. Dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya seorang pemuda merasa seperti ini. Setelah beberapa saat, dia menambahkan, bagaimanapun, dia memiliki tuan yang kuat dan menakutkan di belakangnya, dan dia memiliki modal untuk menjadi begitu kuat dan sombong, tuan. Hah, Suanyuan Jiuding tersenyum ringan, jangan khawatir, dia tidak akan melompat lama, dan akan ada waktu bagi kita untuk meredakan amarah kita hari ini, oh. Emu Yuan menatap Suanyuan Jiuding dengan terkejut di wajahnya, Tetua ke-13, apa yang kamu katakan, kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Suanyuan Jiuding tersenyum aneh, setelah meninggalkan jangkauan pegunungan Pedang Surgawi, kecepatan terbang Yunce melambat, alisnya berkerut. Dan dia diam-diam memikirkan sesuatu, Feng Shui-er dapat merasakan bahwa suasana hati Yunce sangat tertekan saat ini, dan dia menghibur dengan lembut, Saudara Yun, jangan terlalu khawatir, ibu dan anak mereka harus aman dan sehat, dan tunggu sampai saudara Yun menemukan mereka. Di tempat yang aman kain wall. Yunce menghilang nafas lega, dengan senyum di wajahnya, ya. Mereka pasti akan baik-baik saja, aku selalu percaya begitu kuat, Hanya saja aku tidak tahu sampai hari ini bahwa setelah dia meninggalkan Frozen Cloud Asgard, dia diburu oleh Heavenly Sword Villa. Yunce mengepalkan tangannya dengan erat. Karena dia adalah ibu Lingjie, dia tidak bisa membunuh Suanyuan Yu Feng. Kalau tidak, apalagi putri tetua domain Pedang, bahkan ibu ratu surgawi, dia akan membunuhnya dengan marah, bagaimana dia melarikan diri? Feng Shui-er tahu bahwa karena dia berencana untuk membunuh Chu Yue-chan, tiga orang yang dia kirim harus memiliki kemampuan untuk membunuh Chu Yue-chan. Jadi, situasi saat itu pasti itu adalah pelarian yang sempit. Yunce berkata dengan lembut, Suanyuan Yu Feng menyebarkan berita tentang kehamilan perikecil saat itu, dan tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh perikecil itu. Dia meramalkan bahwa setelah perikecil itu kembali ke Frozen Cloud Asgard, ada kemungkinan besar bahwa dia akan mati. Dia diusir dari istana, jadi dia menyuruh orang-orang menyergap di wilayah bersalju es yang ekstrim lebih awal. Tiga orang yang dia kirim, bahkan perikecil di masa jayanya, bukanlah tandingan mereka. Lebih, mereka sedang hamil pada saat itu, auranya yang dalam sia-sia, dan dia baru saja menghapus seni yang mendalam, jadi ketika dia muncul, dia terluka parah oleh telapak tangan. Untungnya, hari itu, tiba-tiba ada badai salju di wilayah bersalju dari es yang ekstrim, dan ada Snow Phoenix Beast lain di dekatnya. Di bawah badai salju, kecepatan, pergerakan energi yang dalam, dan penglihatan praktisi biasa yang mendalam akan sangat berkurang, tetapi binatang Phoenix salju justru sebaliknya, dan perikecil menggunakan kekuatan binatang Phoenix salju untuk melarikan diri di bawah penutup dari badai salju. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, hanya saja setelah itu, dia kabur ke sana. Apakah lukanya sembuh? Apakah dia melukai janin dalam kandungannya? Dia tidak tahu. Dia bahkan tidak bisa membayangkan adegan saat itu dalam pikirannya, karena setiap adegan akan membuat hatinya berdarah. Pada saat itu, betapa kesepian dan tak berdayanya dia, ayah berkata bahwa setelah bencana, pasti ada keberuntungan. Di saat yang berbahaya seperti itu, dia bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya. Pasti langit pun tidak tahan dia terluka, dan selalu menjaganya. Feng Sweer dengan lembut Wanwan menghiburnya. Yah, dengan kata-kata Sweer, aku merasa jauh lebih nyaman, kata Yun Che sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, wajahnya sedikit tenggelam lagi. Dari ingatan Suan Wan Yu Feng, dia juga melihat bahwa, malapetaka yang ditemui Frozen Cloud Asgard juga terkait dengannya, dan yang lebih terkait langsung adalah lingkun itu, kakak Yun. Kakak Yun teriakan tergesa-gesa datang dari belakang. Pada saat ini, suara Ling Jie terdengar. Ekspresi Yun Che rumit untuk beberapa saat, dan setelah sedikit ragu, dia perlahan berhenti, Ling Jie mencoba yang terbaik untuk mengejarnya, tapi sekarang dia akhirnya menyusulnya, dia sudah terengah-engah karena kelelahan. Yun Che berbalik, menatapnya dan berkata, Xiao Jie, apakah kamu ingin membunuhku dengan pedang sekarang? Ling Jie menggelengkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Tidak, bagaimana mungkin aku, aku, aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Yun Che tersenyum tipis, mengapa kamu harus berterima kasih padaku? Aku baru saja menyebabkan kekacauan di vila pedang surgawimu, memarahi ayah dan kakekmu, dan hampir membunuh ibumu. Kamu tidak ingin membunuhku? Aku akan melupakannya, apakah kamu masih ingin berterima kasih padaku? Ling Jie menggelengkan kepalanya lagi, kali ini bahkan lebih keras. Dia menatap lurus ke arah Yun Che dan berkata dengan tulus, karena aku tahu kamu membiarkan ibuku pergi karena aku. Saat itu, hanya karena Burning Heaven Clan membajak kerabatmu. Kamu menghancurkan mereka semua. Beberapa bulan yang lalu, dikabarkan bahwa kamu membunuh banyak pangeran dari Divinae Phoenix Nation, dan ibuku melakukannya berkali-kali lebih banyak daripada Burning Heaven Clan. Tapi kamu, kamu, kamu sangat marah, tapi biarkan dia pergi, terima kasih banyak. Aku akan mengingat pengampunanmu selamanya, kesalahan yang dibuat ibuku, aku, aku akan melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Yun Che menatap Ling Jie diam-diam untuk waktu yang lama. Aku sudah tidak melihat Ling Jie selama lebih dari tiga tahun. Aura, sosok, dan penampilan Ling Jie semuanya telah banyak berubah, tetapi pupil matanya berubah. Masih sama Wang Qingqing, hatinya sedikit tersentuh. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan ringan menepuk bahu Ling Jie, Xiao Jie, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, apalagi menyebutkan, bantuan besar, jangan, kan? Lupakan, kita adalah saudara yang baik, murid Ling Jie berbinar, dan secara bertahap menjadi sedikit jernih. Aku, aku. Bisakah aku masih memanggilmu, bos, seperti sebelumnya, omong kosong, tentu saja. Yun Che menjabat tangannya di bahunya dengan penuh semangat, jangan lupa, kau adik kecil kalah dariku saat itu. Jangan bilang kau ingin mengingkari hutangmu sekarang, Tidak. Tentu saja tidak. Mata Ling Jie lembab, dia menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak membiarkan air mata mengalir keluar, bos. Aku tahu kamu tidak akan mati dengan mudah, aku akhirnya, akhirnya melihatmu lagi. Dan, kamu telah menjadi begitu, sangat kuat. Aku adalah keberuntungan terbesar Ling Jie untuk bertemu denganmu dalam hidup ini. Yun Che dapat dengan jelas mendengar dan merasakan kegembiraan dan kegembiraan dalam suara Ling Jie. Tidak. Aku yang beruntung. Yun Che berkata, dengan tulus, Siya Ojiye, tahukah kamu bahwa enam tahun yang lalu, pada hari pertama kita bertemu, akulah yang menawarkan untuk bertarung tiga pedang denganmu. Aku menjadi lebih muda saudaraku. Saat itu, aku sebenarnya hanya ingin menggunakan statusmu sebagai tuan muda pedang surgawi, agar lebih mudah bagiku untuk melakukan sesuatu di masa depan. Nanti, untukku, kau pergi ke membakar kelan surga sendirian, untuk menghentikan kakekmu kau membunuhku dan berdiri di depan pedangnya dengan nyawamu, dan kau lah yang melakukan perjalanan jauh-jauh ke kerajaan di Phine Phinix sendirian hanya untuk menghiburku. Aku tidak aku tidak tahu bagaimana aku bisa diperlakukan begitu tulus olehmu. Hehehe. Ling Jie tergerak lagi, dan tersenyum malu, aku adik laki-lakimu, dan aku harus melakukan sesuatu untuk bos. Selain itu, bisa mengikuti jejakmu selalu menjadi semacam kebaikan untuk saya, suatu kebanggaan yang sangat istimewa dan tak tergantikan. Hahaha. Yun Che tertawa, sia ojie, hanya untuk mengatakan ini padamu, aku pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Dan aku tidak akan pernah mengecewakanmu, suara itu berhenti, dan ekspresi Yun Che menjadi serius. Perubahan ekspresinya juga membuat senyum Ling Jie tanpa sadar tertahan, Bos, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Sia ojie, aku tidak melihatmu selama tiga tahun. Kekuatanmu sangat besar, jadi itu pasti terkaib dengan pergi ke wilayah pedang surgawi yang perkasa. Tanya Yun Che dengan tenang, ya. Ling Jie mengangguk, kakek sangat mencintaiku, memperlakukanku dengan sangat baik, dan juga sangat ketat. Dalam tiga tahun terakhir, dia bahkan telah mengajariku pedang perkasa surga dengan tangannya sendiri untuk sebagian besar waktu. Waktu. Bahkan sumber daya tingkat tanah suci. Dia juga sangat ketat. Itu telah mencapai banyak hal untukku, saat membicarakan hal-hal ini, mata Ling Jie menjadi sedikit lebih cerah. Yun Che telah menentukan bertahun-tahun yang lalu bahwa meskipun Ling Jie memiliki hati yang murni dan flamboyan, jauh dilubuk hatinya dia juga orang yang menyukai pedang dan menjadi terobsesi. Untuk dapat berlatih pedang di tingkat wilayah Tianjian yang perkasa, di bawah bimbingan seorang kaisar, tentu saja merupakan impian baginya, kata-kataku selanjutnya akan membuatmu bingung, bingung, dan bahkan jijik. Tapi aku harus mengatakannya. Ekspresi Yun Che sangat serius. Ah? Ekspresi Ling Jie menjadi tegang. Kali ini, tujuan dari dua tetua dari wilayah Tianjian yang perkasa adalah untuk membawamu kembali ke wilayah Tianjian yang perkasa untuk bertemu dengan kakekmu Suwanwan Jue. Saya pikir inilah yang pasti Anda nantikan setelah kembali ke desa. Namun, saya harap Anda jangan pergi ke Mikhti Hyavenly Sword Region lagi. Ah? Kenapa? Ling Jie bertanya dengan bingung. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Yun Che menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin kamu bisa menemukan jawabannya dengan matamu sendiri setelah kamu berada di Mikhti Hyavenly Sword Region untuk waktu yang lama. Tapi saat itu, itu mungkin sudah terlambat. Aku hanya bisa memberitahumu Mikhti Tianjian mungkin menjadi tanah suci ilmu pedang untukmu, tapi dibalik jubahnya, itu jauh lebih kotor dari yang kamu bayangkan dan jauh lebih menakutkan. Aku tidak ingin kamu dan Mikhti Tianjian untuk ada terlalu banyak keterikatan. Sehingga hatimu yang seperti berlian ditutupi dengan kotoran dan pada akhirnya kamu bahkan tidak bisa keluar darinya, aku. Ling Jie bingung. Juga, saya tidak ingin Anda mewarisi villa Tianjian. Anda lebih baik dari kakak laki-laki Anda Ling Yun dalam hal bakat dalam ilmu pedang dan kemajuan. Dalam hal ini, jika Anda mewarisi posisi pemilik villa Tianjian di masa depan, Anda akan itu bahkan lebih sah, tetapi pemiliknya, itu bukan hanya gelar dan kemuliaan, tetapi juga memikul terlalu banyak tanggung jawab, tekanan dan ketidakberdayaan, dan kadang-kadang, karena gelar ini, dia bahkan terpaksa mengubah miliknya. Kemauan dan karakter, karakter Ling Yun lebih baik darimu lebih tenang. Dia lebih cocok darimu untuk pemilik masa depan perkebunan, Ling Jie, menepuk bahu Ling Jie, Yun Che menyingkirkan tangannya, melangkah mundur, dan tersenyum sedikit, Xiaojie, aku sudah menyelesaikan apa yang ingin aku katakan. Lagi pula aku harus menempuh jalan hidupku sendiri, dan aku punya hak untuk melakukan apa yang orang lain katakan. Anda bisa merujuknya. Di masa depan, jika Anda menemui kesulitan yang tidak dapat diselesaikan, Anda bisa datang ke Frozen Cloud Asgard untuk menemukan saya, melambai ke Ling Jie yang linglung, Yun Che mengambil tangan kecil Feng Shui Air dan terbang ke utara, bos, dari belakang, Ling Jie berteriak dengan sekuat tenaga, kamu adalah orang yang paling aku percaya. Jadi aku akan mendengarkanmu, aku tidak akan kembali ke Mikiti Hyafenli Sword Realm. Mulai besok, aku akan meninggalkan vila pedang surgawi, menjalankan dunia sendirian, berjuang untuk keadilan, membenarkan nama vila Tianjian, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan peribing Chan, untuk menebus ibuku. Aku, Ling Jie, lakukan apa yang aku katakan, ketika Yun Che menoleh, Ling Jie hanyalah bayangan hitam buram di pandangannya, dia tersenyum sedikit, dan depresi di hatinya sangat lega. Awan pedang iblis Antarbab 662, di barat daya Profound Sky Continent, di Mikiti Hyafenli Sword Region, saat itu larut malam, dengan bulan dan bintang yang jarang. Di awal bulan, ini adalah saat bulan terang paling tidak lengkap. Saat itu larut malam, dan langit malam tertutup lapisan awan hitam tipis. Ketika saya melihat ke atas, saya hanya bisa melihat bulan tipis secara samar. Tidak lama kemudian, awan gelap yang melayang entah dari mana mulai menumpuk secara diam-diam, berangsur-angsur menutupi bulan yang memudar dan cahaya bintang sepenuhnya, sehingga tidak ada lagi cahaya di antara langit dan bumi, saat bulan memudar dan langit gelap. Itu juga saat beberapa kekuatan segel paling lemah, di ruang bawah tanah tertentu yang tersembunyi, gelap gulita, dan Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda, tetapi pada saat ini, ada langkah kaki yang lembut. Langkah kaki terdengar merata, dari atas ke bawah, tetapi pemilik langkah kaki tidak berniat menyalakan lampu atau menyalakan cahaya misterius. Jadi dia berjalan dalam kegelapan total hingga mencapai dasar ruang bawah tanah. Saat langkah kaki berhenti, cahaya redup perlahan menyala. Sinar cahaya ini menghadirkan warna abu-abu mati yang keruh, dan juga memancarkan aura yang sangat suram. Jika mata orang biasa bersentuhan dengan sinar cahaya ini, mereka akan merasakan hawa dingin yang tidak nyaman. Apa yang melepaskan cahaya abu-abu adalah pedang. Pedang itu panjangnya enam setengah kaki dan lebar satu kaki, benar-benar hitam dan dikelilingi oleh lapisan senjata hitam yang aneh. Yang lebih aneh lagi adalah sepasang mata hitam panjang dan sipit perlahan terpantul di gagang berbentuk aneh itu, seperti mata iblis yang tiba-tiba terbuka dari tidur lelap. Sepasang mata hitam pekat itu berkedip dan meredup, menatap dengan mengerikan sosok yang berjalan di depannya, Tuan Mozun, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan, dan hari ini akhirnya adalah waktu siang dan malam. Sosok itu berbicara perlahan, mendengarkan suaranya, itu pasti seorang pria paruh baya, karena saat langit gelap dan bulan sekarat, segel pedang ini paling lemah. Raja iblis di pedang bisa mendapatkan kebebasan relatif singkat, seperti membuat suara. Kalau tidak, jika dipaksa untuk muncul di lain waktu, itu hanya akan mempercepat penelanannya dengan segel, dan penelanan ini tidak dapat diubah, membuatnya menghilang lebih cepat, dan pedang ini memiliki nama yang dikenal di seluruh dunia. Pedang ilahi dosa surgawi, bagaimana soal membuka segelnya, terutama orang yang bernama Fenjuen itu, pedang ilahi dosa surgawi membuat suara yang menakutkan. Suara itu bergema bolak-balik di ruang gelap gulita, seperti lolongan hantu jahat yang kesakitan, pria paruh baya itu tersenyum ringan, semuanya berjalan dengan sangat baik. Dalam dua bulan, ini akan menjadi hari Lianzu bintang 13 sekali dalam 3.000 tahun, yang juga merupakan waktu untuk konferensi pedang iblis. Dengan 10 bintang Lianzu, energi Indonesia juga akan dilepaskan. Itu akan mencapai puncak, mengumpulkan kekuatan semua orang kuat di Profound Sky Continent, dan pasti segelnya akan rusak. Adapun Fenjuen, itu juga akan datang saat itu. Bagaimanapun, dia menginginkan Jenderal Dewa Dosa Surgawi lebih dari siapapun, di bawah cahaya redup, samar-samar orang bisa melihat senyum berbahaya di sudut mulut pria paruh baya itu, bagus sekali. Sebuah suara yang menakutkan terdengar dari pedang, ketika kamu membantuku membuka segel dan mendapatkan kembali darah iblis, aku akan membantumu membunuh semua arah dan menjadi penguasa tertinggi dunia. Tidak mungkin ada orang yang bisa menjadi lawanmu, saya hanya berharap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya telah bekerja keras selama seribu tahun, dan saya tidak ingin mendapatkan hasil yang tidak dapat diterima. Suara pria paruh baya itu datar dan suram, hahaha, berapa banyak dewa ini ada, bagaimana aku bisa repot-repot berkomplot melawan manusia biasa sepertimu. Dewa ini hanyalah pedang, dan akhirnya membutuhkan pengemudi, dan kamu adalah yang paling cocok. Pedang Dosa Surgawi datang pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi sangat ganas. Saat itu, saya memberitahu orang yang bermargaye dengan cara yang sama. Saya hanya menginginkan kebebasan, dan saya tidak ragu untuk rendah hati. Saya memohon setiap kata, dan bahkan mengorbankan satu-satunya tetes darah iblis. Bantu dewa untuk membuka segel, dan kemudian dewa akan memberi mereka kekuatan tertinggi dan tak terkalahkan, tetapi orang yang bermargaye memperoleh darah iblis dan kekuatan sihir dewa. Tetapi tidak hanya tidak membantu dewa untuk memecahkan segel, tetapi menambahkan beberapa lapis segel, dan menyegel dewa di lautan api. Seluruh keluarga menjaganya, bersumpah bahwa dewa akan hidup selamanya. Aku tidak bisa melihat cahaya lagi. Jika Anda tidak menyelamatkan dewa ini, sinar terakhir sisa jiwa dewa ini mungkin telah hilang sama sekali hari ini, menjadi kematian abadi pedang, kalian manusia benar-benar makhluk yang paling rendah hati dan tak tahu malu di dunia. Hehehe, pria paruh baya itu tersenyum ringan. Tuan Mosun, jangan khawatir. Saya tidak akan sebodoh keluarga kerajaan Yongye dan membalas dendam. Selama bertahun-tahun, saya telah menghabiskan banyak uang untuk secara bertahap membatalkan keluarga kerajaan malam abadi. Segel di tubuhmu Untuk memecahkan segel terakhir, aku bahkan merancang konferensi pedang iblis. Semua ini cukup untuk menunjukkan ketulusanku, dewa ini percaya padamu. Terlepas dari kekuatan dan strategimu, kamu dapat dianggap sebagai eksistensi teratas di antara manusia di alam ini dan kamu juga memenuhi syarat untuk menjadi penguasa dewa ini. Jika kamu mengatakan kesalahan terbesarmu, kamu membunuhku ribuan tahun yang lalu. Ye Mu Feng, biarkan dia meninggalkan tubuhnya. Kalau tidak, mengapa dia mengalami begitu banyak masalah? Pria parubaya itu berkata dengan tidak setuju, saya tidak bertemu Tuhan Mo Zun saat itu, jadi saya tidak tahu bahwa darah Ye Mu Feng akan sangat berguna. Namun, untuk menjaga darahnya, Ye Mu Feng menggunakan samsara di mulut Mo Zun dengan cara apapun dan hukuman Tuhan. Teknik terlarang, hanya untuk meregenerasi darah yang seharusnya sudah punah, itu benar-benar bantuan surga. Hehehe, letakkan peti penyegel jiwa yang menyegel jiwa Ye Mu Feng di tempat tergelap di negara Heisha untuk mencegah jiwanya yang tersisa menghilang sebanyak mungkin. Setelah putranya akhirnya bereinkarnasi di gerbang surga terbakar di negara angin biru, letakkan jiwa, menyegel peti mati kunci kaisar Taizong pada saat itu diberikan kepada Fen Yijue, dan dia meletakkan hati dan jiwanya bahwa ini adalah petunjuk spiritual yang diturunkan oleh leluhurnya yang hanya dapat dia gunakan dalam situasi putus asa. Awalnya saya ingin membantai seluruh klan Fen Tian 3 tahun sebelum bintang 13 Lian Su muncul, dan meninggalkan Fen Juen sendirian, dan biarkan dia mengambil kunci untuk bersatu kembali dengan Ye Mu Feng. Setelah dia mendapatkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, untuk balas dendam dan untuk mendapatkan kekuatan balas dendam harus sangat ingin mendapatkan kembali eks calibur dosa surgawi, dan kemudian secara alami akan muncul di konferensi pedang iblis. Aku tidak menyangka ada yang tidak beres. Burning Heaven klan benar-benar dimusnahkan oleh anak ini Yun Che. Untungnya, dia adalah satu-satunya yang tidak membunuh Fen Juen. Itu benar-benar hampir merusak acaraku. Jika tidak, dia akan mati puluhan juta kali. Sulit ditebus? Ada niat membunuh yang suram dalam suara pria paruh baya itu, tapi semuanya berjalan sangat lancar setelah itu. Meskipun jauh lebih awal dari yang aku rencanakan, Fen Juen berhasil menemukan sisa jiwa Yemufeng, dan kekuatannya juga meningkat secara menakjubkan. Tapi ini bahkan lebih baik. Jika dia terlalu lemah, di sebaliknya, tidak mudah baginya untuk mendapatkan eks calibur dosa surgawi, secara alami, suara pria paruh baya selalu sangat datar, tetapi di tengah kedataran itu, ada kesombongan yang ekstrim. Sepertinya segala sesuatu di dunia ini tidak bisa lepas dari matanya, dan perubahan situasi hanya ada di ujung jarinya. Tuan Mozun, saya masih tidak mengerti mengapa Fen Juen perlu mendapatkan pedang ilahi dosa surgawi? Mengapa dia tidak bisa ditangkap secara langsung dan mengambil darah iblis dengan paksa? HMPH, jika ini masalahnya, maka aku tidak bisa menunggu 20 tahun yang lalu, jadi kenapa repot-repot? Pedang sihir hitam legam itu mengeram, tubuhku ditinggalkan oleh dewa kuno bernama, Sulhu. Segel Meskipun segel telah menjadi sangat lemah setelah 1 juta tahun, tetapi dewa ini telah dimakan dan hanya tersisa sedikit sisa jiwa. Jika segel ini tidak dilepaskan, dewa ini akan hilang sama sekali. Sekarang, dewa ini sangat sulit untuk diam ada dan tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengambil kekuatan darah iblis. Anda harus membiarkan Fen Juen melepaskan darah iblis. Dan kemudian mengambil inisiatif untuk mempersembahkan korban kepada dewa ini. Itulah satu-satunya cara, hanya ditemukan olehnya, dewa ini tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Semua kerja kerasmu akan sia-sia. Belum lagi membawanya secara paksa untuk mendapatkan darah iblis, begitu. Pria parubaya itu menganggup perlahan, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dua bulan kemudian, ketika tiga bintang akan berurutan, langit akan menjadi gelap dan bumi akan menjadi gelap, dan langit akan mendung. Segil berada pada titik terlemahnya selama 3.000 tahun ini. Pada saat itu, hampir semua kaisar dan sebagian besar penguasa di seluruh profoon sky kontinen akan hadir. Dengan kekuatan dari semua kaisar dan tuan, segilnya pasti akan rusak. Jangan khawatir, tuan mozun, mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, mereka semua sangat ingin mengetahui rahasia, pedang ajaib. Mereka juga ingin mengetahui apa yang disebut rahasia dewa misterius. Hahaha, di tengah tawa yang keras, langkah kaki terdengar lagi, dan pria paruhbaya itu menghilang ke dalam kegelapan. Dia memiliki kekuatan dan kekuatan untuk menguasai langit dengan satu tangan. Ada juga rencana jahat dan pemerintah kota. Hampir bermain-main dengan semua pahlawan di dunia untuk mendapat tepuk tangan, dan tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menyadari bahwa dia mendekati langkah. Terakhir dari rencananya untuk menjadi penguasa dunia. Master Pedang Tian yang Perkasa, Suanyuan Wen Tian, Bab 762 Detik, Kebencian, Kota Awan Terapung, Klan Xiao, Kakek, kakak ketujuh telah hamil selama tiga bulan, tetapi dia masih belum memberitahu orang tuanya. Jadi, hari ini, saya akan memberi hormat kepada orang tua saya dengan kakak ketujuh. Mereka akan sangat bahagia dalam roh surga, Xiao Yun dan nomor tujuh di bawah langit berdiri di depan Xiao Lai, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Selama periode waktu di Floating Cloud City ini, tanpa ikatan dua keluarga dan kekacauan lainnya, itu adalah saat yang paling membahagiakan bagi pengantin baru, belum lagi kejutan besar di dalam rahim saudari ketujuh. He he, tentu saja itu bagus. Xiao Lai mengangguk sambil tersenyum, aku juga ingin pergi. Xiao Lingsi berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, kakak dan ipar adalah roh di langit, mereka pasti akan melindungi bayi kecil itu. Penatua kelima, Ling. Paman Lingsi pada saat ini teriakan tergesa-gesa datang dari luar. Segera setelah itu, seorang murid Xiao Klan berlari dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi bingung, apa yang membuatmu panik? Xiao Lai mengerutkan kening, itu Fen Juen. Murid Klan Xiao berhenti, mengabaikan penghormatan mereka, terengah-engah, Fen Juen, nama ini mengejutkan semua orang yang hadir, nomor satu di bawah langit dengan cepat maju selangkah dan berkata, Mungkinkah Fen Juen kembali untuk membalas dendam karena kengganan? Tidak, tidak. Murid Klan Xiao dengan cepat menggelengkan kepalanya, dengan terengah-engah berkata, seseorang menemukannya, dia terbaring di timur kota, berlumuran, dengan darah, seperti, akan sudah mati, tidak ada dari kita yang berani mendekati. Fen Juen, di Floating Cloud City, terutama Tlan Xiao, jelas merupakan nama yang sangat menakutkan. Meskipun dia adalah orang yang melindungi Floating Cloud City agar tidak diinjak-injak oleh tentara di Phine Phoenix saat itu, ah! Seru Xiao Ling Xi, dan buburu berlari, cepat bawa aku ke sana, Ling Xi! Xiao Lai mengulurkan tangannya. Tetapi saat dia berteriak untuk berhenti, Xiao Ling Xi buru-buru keluar dari halaman, jangan khawatir, aku akan pergi dan melihat langsung. Karena Fen Juen terluka parah dan diambang kematian, tentu saja tidak ada ancaman sama sekali. Nomor satu di bawah langit, lalu melayang dan ingin mengejarnya, meskipun Fen Juen memiliki temperamen yang ekstrim, pada dasarnya dia bukanlah orang yang jahat, dan dia telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku, Ling Xi, dan bahkan seluruh kota awan terapung. Sik! Xiao Lai menghela nafas berat. Nomor satu di bawah langit melonjak ke langit, meniupkan embusan angin, dan terbang langsung ke selatan, aku akan mengirim transmisi suara untuk memberitahu kakak laki-laki. Xiao Yun buru-buru mengeluarkan giyok transmisi suara, namun, Xiao Lai mengulurkan tangannya, menekan lengan Xiao Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, serahkan masalah ini pada Ling Xi. CR adalah seorang kerabat, dan Fen Juen adalah seorang dermawan. Dengan hati yang lembut dan pikiran yang baik, dia pasti sangat takut melihat keduanya bertemu, kamu akan mati dan kita akan mati, hanya saja kebencian memusnahkan klan, bagaimana itu bisa diselesaikan. Xiao Lai menutup matanya dan menghela nafas panjang lagi. Di sebelah timur kota Liu Yun, pakaian hitam Fen Juen sudah compang-camping, tubuhnya hampir tertutup lapisan darah kering. Meskipun dia terluka parah oleh Yun Che dua hari yang lalu dan dikalahkan dengan buruk, dengan fisiknya saat ini, dalam dua hari, dengan pemulihan kekuatannya yang mendalam, cederanya juga akan membaik sampai batas tertentu, dan tidak akan bertambah buruk lagi. Peduli apa? Dia awalnya ingin menjauh dari Floating Cloud City setelah meninggalkan Laut Cina Timur hari itu dan menemukan tempat tanpa orang untuk memulihkan luka-lukanya dan kekuatan yang mendalam dengan seluruh kekuatannya, tapi setelah dia terluka parah oleh Yun Che, dia bertemu dengan Jasmine, yang mencari jiwanya dengan kekuatan Dewa Bintang. Meskipun Jasmine teknik pencarian jiwa tidak akan mengubahnya menjadi mayat hidup seperti teknik pencarian jiwa biasa. Tapi itu jelas bukan hanya bacaan sederhana seperti Yun Che mendalam Handel Soul Conjuring, ditambah dengan kekuatan Dewa Bintang Jasmine yang tak tertandingi meskipun hanya beberapa saat singkat dari sombong, itu masih menyebabkan hati dan jiwa Fenjuen terluka parah, jika bukan karena tekadnya yang jauh melebihi orang biasa, dia pasti sudah lama mati di Laut Cina Timur. Kekuatan misterius hampir habis, dan baik tubuh maupun jiwa rusak parah. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari Laut Cina Timur, memanjat pantai, dan mendaki sampai ke tempat ini. Tapi dia sendiri tidak tahu di mana dia berada, hanya keinginan menyakitkan untuk mati yang mendukungnya, segera. Orang-orang di Floating Cloud City menemukannya, dan mereka semua mundur ketakutan, tidak ada yang berani mendekat, apalagi melangkah maju untuk membantunya. Bahkan Fenjuen, anak biasa mereka bisa dengan mudah membunuhnya, aku tidak bisa, mati. Dia terbaring di tanah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa lagi merasakan napasnya. Dia ingin terus merangkak, tetapi dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya. Hanya bisikan serak dan tidak jelas yang keluar dari mulutnya, yang membuktikan bahwa dia kesadaran belum meruntuh. Fen. Kakak Fen, Xiao Lingxi bergegas mendekat penampilan Fenjuen saat ini memberinya kejutan besar. Dia buru-buru datang ke sisi Fenjuen, dan memanggil dengan cemas, Kakak Fen, Kakak Fen, suara Xiao Lingxi sangat memengaruhi jiwa Fenjuen. Mungkin bagi Fenjuen saat ini, hanya suara Xiao Lingxi yang dapat membawa kejelasan dan kebangkitan jiwanya yang kacau. Dia menoleh dengan gemetar, wajah Xiao Lingxi tercermin dalam penglihatannya yang berkabut, itu kamu, ini aku, ini aku, Xiao Lingxi. Melihat bahwa dia belum mati dan hampir tidak bisa berbicara, Xiao Lingxi merasa lega. Dia mengulurkan tangannya, ingin mencoba membantunya, tetapi saat telapak tangannya menyentuh lengan Fenjuen, dia menariknya seperti kilat. Karena lengannya sedingin es, jangan dekati dia, nomor satu di dunia turun dari langit meskipun keadaan Fenjuen saat ini tidak jauh dari orang mati. Ekspresinya masih penuh kuaspadaan, orang ini terlalu berbahaya, Kakak di bawah langit. Kedatangan nomor satu di bawah langit tidak diragukan lagi adalah penyelamat terbesar bagi Xiao Lingxi, bantu dia dengan cepat. Dia telah menderita luka yang begitu serius, jika kita tidak membantunya, dia akan berbahaya. Selamatkan dia. Nomor satu di bawah langit mengerutkan kening, dia sangat berbahaya, dan dia ingin membunuh saudara Yun. Sebaliknya, aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang untuk menghindari masalah di masa depan selamanya. Jangan! Xiao Lingxi buru-buru melangkah dan berdiri di depan nomor satu di bawah langit. Kakak Fen bukan orang jahat, benar-benar bukan orang jahat. Dia ingin membunuh Xiao Che, akar penyebabnya juga milikku, bukan miliknya. Salah. Sebaliknya, dia telah menyelamatkan hidupku dua kali. Selama tentara Phoenix Suci mendudukinya, dialah yang menjaga keamanan floating Cloud City. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak orang akan mati di bawah tangan Divine Phoenix Army. Nomor satu di dunia, jadi, saya mohon saudara Tianxia untuk menyelamatkannya, perlakukan itu sebagai, perlakukan saja sebagai membalas kebaikannya. Saudara Tianxia, silakan, mata Xiao Lingxi berbinar dan memohon, meskipun perasaan spiritual Fen Juen saat ini sangat lemah, masih cukup untuk mendengar suara Xiao Lingxi dan nomor satu di bawah langit. Dia menggoyangkan bibirnya dan membuat suara serak dan menyakitkan, tinggalkan aku sendiri, teh kamu tidak peduli padaku. Yah. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan ingin merangkak menjauh dari sini, tetapi seluruh lengannya hampir tidak bergerak setengah inci, dan dia tidak bisa bergerak lagi, kakak di bawah langit. Xiao Lingxi memohon lagi, ah. Nomor satu di bawah langit melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak perlu melanjutkan. Dia melirik Fen Juen di kakinya, ekspresinya rumit, dan kemudian dia menghela nafas, pertempuran berakhir dua hari yang lalu. Meskipun kakak kekuatan Juen yang dalam telah habis, tetapi dia dalam kondisi sangat baik. Dan seharusnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya, tetapi biarkan dia pergi. Tampaknya bahkan saudara Juen tidak benar-benar ingin dia mati. Yah, kuharap aku tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Meskipun nomor satu di bawah langit pada dasarnya suka berperang, sebagai klan elf, dia memiliki hati yang baik dan tidak pandai membunuh. Selain itu, permohonan Xiao Lingxi sulit ditolaknya. Setelah pertempuran antara surga dan manusia di dalam hatinya, dia akhirnya mengulurkan tangannya, dan sekelompok kekuatan alam murni mengembun di telapak tangannya, kegugupan di wajah Xiao Lingxi berubah menjadi senyum tipis, dan dia berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih, saudara di bawah langit. Namun, jika dia melakukan sesuatu yang menurutku berbahaya, aku akan segera membunuhnya. Kata nomor satu di bawah langit dengan sungguh-sungguh, tidak, dia pasti tidak akan melakukannya. Aku tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia jelas bukan penjahat, kata Xiao Lingxi dengan kepastian mutlak. Nomor satu di bawah langit berhenti berbicara, berjongkok, dan menekan telapak tangannya di belakang jantung Fenjuen. Saat dia menyentuhnya, alisnya berkedut, dan kemudian napas alami dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Jangan sentuh aku. Fenjuen merong dengan marah dan jijik. HMPH, kebaikan itu seperti hati dan paru-paru keledai. Nomor satu di bawah langit mendengus tidak sabar. Setelah kehilangan kekuatan alam, dia segera menariknya, berdiri, dan tidak melihat ke arah Fenjuen lagi. Kekuatan alami yang hilang dari Fenjuen dapat membantu tubuhnya yang terluka parah pulih dengan cepat, dan itu juga dapat mempercepat penyembuhan luka sampai batas tertentu, tetapi itu tidak akan mempercepat pemulihan kekuatan yang dalam. Dengan keadaan Fenjuen saat ini, bahkan jika dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dia tidak akan bisa menjadi ancaman baginya untuk waktu yang lama. Di bawah kekuatan roh ajaib, mata Fenjuen berangsur-angsur kembali jernih, dan bahkan napasnya menjadi berat. Xiao Lingxi menghela nafas lega, dan berkata dengan rasa terima kasih kepada nomor satu di bawah langit, saudaraku di bawah langit. Terima kasih, bisakah aku menyusahkanmu untuk membawanya ke klan Xiao? Dengan keadaannya saat ini, dia pasti memiliki kandang saja. Tempat itu bisa pulih. Nomor satu di bawah langit menatap Xiao Lingxi dalam-dalam, dan tidak terkejut dengan keputusannya. Dia sedikit menganggup, mengulurkan tangannya dan meraih kerah Fenjuen, lalu terbang langsung ke udara, membawanya langsung ke klan Xiao. Ketika Fenjuen tinggal di Floating Cloud City, dia tinggal di sebuah halaman di sudut klan Xiao. Setelah dia pergi, tidak ada yang berani mendekati halaman itu. Nomor satu di bawah langit melemparkannya langsung dari jendela ke ruang halaman, lalu berbalik dan pergi. Dia bukan orang yang bisa bertindak atas kemauannya sendiri, dan dia seharusnya tidak pernah melakukan apapun untuk menyelamatkan orang yang sangat berbahaya dan menakutkan dan membawa dia dan keluarganya kepadanya. Tapi, jika dia tidak menyelamatkannya, Xiao Lingxi akan mencoba segala cara untuk mendapatkannya kembalikan, dan prosesnya pasti sangat sulit. Daripada itu, dia mungkin juga melakukannya sendiri, bahkan lebih mustahil untuk membunuh Fenjuen di depannya. Selain itu, Yuncai tidak membunuhnya dua hari yang lalu, namun, meskipun dia berbalik untuk pergi, dia tidak pergi jauh, perasaan spiritualnya masih terkunci di halaman tempat Fenjuen berada, dan waspada terhadap kejadian yang tidak terduga. Kakak Fen, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Di bawah kekuatan alam yang nomor satu di dunia, panca indera Fenjuen telah pulih secara kasar, dan tubuhnya juga mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi tampaknya tidak cukup baginya untuk berdiri. Xiao Lingsi berjongkok di sampingnya, bertanya dengan prihatin, kamu tidak tidak peduli padaku. Fenjuen memalingkan muka, dan kalimat pendeknya menghabiskan banyak kekuatannya. Dia telah lama mati rasa karena sakit jiwa dan raga yang parah. Sekarang energinya yang dalam habis dan tubuhnya terluka parah, rasa sakitnya telah banyak berkurang, ada apa dengan lukamu? Apakah kamu menemui musuh setelah hari itu dengan Xiao Che? Xiao Lingsi bertanya dengan lembut. Semua orang di Floating Cloud City takut padanya. Semua orang di klan Xiao merasa seperti melihat roh jahat ketika mereka melihatnya, dan bahkan akan sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan kendali di tempat. Hanya Xiao Lingsi, dia tidak pernah takut dia, karena dia selalu tabah percayalah, dia bukan penjahat, mendengar nama Yun Che dari mulut Xiao Lingsi, pupil Fenjuen menyempit tajam, dan gelombang keganasan melonjak, aku sudah mengatakannya, jangan khawatirkan aku, dia merauh, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan mendorongnya ke bahu Xiao Lingsi. Xiao Lingsi mengerang, dan tiba-tiba duduk di tanah, Fenjuen terengah-engah, dan sesaat kebingungan muncul di matanya. Sepertinya dia tidak menyangka bahwa dia telah memulihkan begitu banyak kekuatan, menghadapi dua teguran Fenjuen, kemarahan, permusuhan, dan kebrutalan, Xiao Lingsi tidak takut, apalagi marah atau mundur. Dia menegakkan tubuh, suaranya masih lembut dan lembut, Kakak Fen, aku tahu kamu selalu tidak mau mengandalkan orang lain. Tapi sekarang kamu terluka seperti ini, jangan berani, dan mari kita sembuhkan lukamu di sini dengan ketenangan pikiran, aku akan mencari beberapa obat yang dapat menyembuhkan lukamu. Meskipun klan Xiao kita kecil, kita masih memiliki beberapa bahan obat yang bagus yang pasti akan membantu lukamu, Kakak Fen, sebaiknya istirahatlah sejenak. Aku akan kembali dalam satu jam. Setelah Xiao Lingsi selesai berbicara dengan lembut, dia berdiri dan pergi perlahan, gadis itu pergi, pintunya tertutup, Fenjuen tertegun, matanya kusam, dan dia sepertinya telah kehilangan jiwanya sejenak. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, bersandar ke dinding dingin di belakangnya, dan perlahan mengepalkan tangannya, kebencian terhadap pemusnahan tidak dapat didamaikan. Yunce, aku pasti akan membunuhmu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi, begitu Xiao Lingsi berjalan keluar dari halaman tempat Fenjuen ditempatkan, dia melihat nomor satu di bawah langit berdiri di sana dengan ekspresi serius, Kakak Tian Xia, tolong jangan beritahu Little Che tentang Fenjuen dulu. Aku tahu. Nomor satu di bawah langit menganggup, namun, premisnya adalah dia tidak cukup untuk mengancamku. Jika kekuatannya yang dalam pulih ke titik di mana aku tidak bisa mengendalikannya, dia harus pergi, atau aku akan memberitahu saudara Yun, ya. Xiao Lingsi mengangguk ringan, dan berkata dengan rasa terima kasih, terima kasih, saudara di bawah langit, nomor satu di bawah langit tersenyum ringan, dan menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah orang yang paling disayangi oleh saudara Yun, jadi kamu memiliki hak untuk disengaja. Dia berhenti, lalu berkata, Anda harus tahu, dia sudah mati, Yun Brother akan kehilangan ancaman besar. Dan jika Anda menyelamatkannya, Brother Yun akan mendapat satu lagi ancaman kematian. Apakah Anda mencoba menyelesaikan kebenciannya pada Brother Yun? Aku tahu ini sangat sulit. Xiao Lingsi menundukan kepalanya dan bergumampelan, tapi, bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkanku, ayah dan floating cloud city, dan pada dasarnya dia sama sekali bukan orang jahat. Tragedi dalam dirinya, juga karena aku, aku tidak bisa duduk diam. Aku hanya berharap, hanya berharap, kuharap bisa sesuai keinginanmu. Kata nomor satu di bawah langit dengan enteng, lalu terbang pergi, SIG. Melihat kembali sosok Xiao Lingsi yang lemah, mengingat kebencian dan niat membunuh Fen Juen yang intens. Sedingin es dan sangat menakutkan ketika dia menghadapi Unce, nomor satu di bawah langit menghela nafas dengan suara rendah, lalu tapi kebencian pemusnahan tidak cukup untuk menggambarkan, bagaimana itu bisa diselesaikan. Waktu segera mendekati senja. Setelah Xiao Lingsi keluar dari pavilion obat, dia segera berjalan ke halaman tempat Fen Juen berada, mendorong membuka pintu dan masuk, Fen Juen masih mempertahankan posturnya sebelumnya. Napasnya tampak jauh lebih tenang, matanya setengah terbuka, dan dia tidak lesu, tetapi dia tidak menanggapi kedatangan Xiao Lingsi, Kakak Fen, apakah kamu merasa lebih baik? Xiao Lingsi mendekat, memegang mangkuk sup hitam di tangannya, ini adalah sup obat yang baru diseduh. Tetua pavilion obat mengatakan bahwa itu dapat menyegarkan darah dan memulihkan energi. Sebelum Xiao Lingsi selesai berbicara, Fen Juen yang tak bernyawa tiba-tiba menampar telapak tangannya. Dan dengan kejam melemparkan mangkuk sup di tangan Xiao Lingsi ke tanah, pecah dengan, ledakan, dan supnya meluap, ah. Xiao Lingsi berseru kaget, mundur selangkah, dan berkata dengan panik, Kakak Fen, kamu tidak apa-apa, aku akan memasak mangkuk lagi, aku akan mengatakannya lagi, jangan khawatirkan aku. Setelah dua jam istirahat, suara Fen Juen mendapatkan sedikit energi, dan nadanya menjadi lebih dalam, aku akan pergi dari sini sebelum gelap hari ini, dan mulai sekarang, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, tidak. Xiao Lingsi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh semangat, kamu terluka sangat parah, kamu mungkin mati jika menemui bahaya di luar. Setidaknya. Setidaknya kamu harus menyembuhkan lukamu di sini dulu, kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Fen Juen mengangkat kepalanya dengan keras, giginya terkatup rapat, aku hidup untuk membunuh Yun Che. Jika aku mati, dia bisa hidup lebih lama, bukan? Seperti yang kau inginkan. Kenapa kau masih menyelamatkanku? Xiao Lingsi menggelengkan kepalanya, tidak. Aku tidak ingin sesuatu terjadi pada Little Che, tapi aku tidak bisa hanya duduk dan menonton, apakah kamu berpikir bahwa jika kamu menyelamatkanku, aku akan berterima kasih kepada Dade dan tidak membunuh Yun Che. Fen Juen merang dengan gigi terkatup, jangan naif. Selama bertahun-tahun, semua yang telah aku lakukan dengan keras dan semua yang aku miliki bertahan adalah untuk membunuh Yun Che. Dia. Aku masih hidup mati-matian untuk membunuhnya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikanku membunuhnya. Selama aku masih hidup, aku akan membiarkan dia mati sama sekali biaya, kata-kata Fen Juen memukul dada Xiao Lingsi seperti palu yang berat. Dia menahan rasa sakit dan berkata dengan lembut, Kakak Fen, aku selalu tahu bahwa kamu bukan orang jahat. Sebaliknya, kamu adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat baik. Apa yang terjadi saat itu disebabkan oleh saya dan Xiao Che. Namun, saya percaya Anda selalu sangat jelas dalam hati Anda bahwa Xiao Che bukanlah orang jahat, juga bukan orang yang kejam. Apa yang dia lakukan itu tahun, ini semua untuk melindungi saya dan ayah saya. Benarkah keluhan antara Anda tidak dapat diselesaikan? Mengapa harus seperti ini? Resolusi? Itu adalah kebencian atas pemusnahan klan. Wajah Fen Juen berkedut kesakitan, kebencian membunuh ayahku masih tidak dapat didamaikan, tapi dia membunuh semua kerabatku dan seluruh keluarga ku. Itu dia. Biarkan saya tidak punya kerabat, tidak punya rumah, dan menjadi hantu kesepian yang hidup hanya untuk membalas dendam. Kebencian ini luar biasa, bagaimana bisa diselesaikan? Apakah ada alasan untuk menyelesaikannya? Tidak. Xiao Lingxi menggelengkan kepalanya berat. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menatap mata menakutkan Fen Juen yang penuh permusuhan. Mata itu tulus dan hangat, siapa bilang kakak Fen tidak punya kerabat dan rumah? Besar kakak tidak sendirian. Di bawah tatapan linglung Fen Juen, Xiao Lingxi dengan lembut berlutut dengan satu kaki, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan memandang dengan penuh pengabdian, langit adalah saksiku. Aku, Xiao Lingxi, ingin menyembah kakak besar Fen Juen sebagai saudaraku. Hari ini setelah asementara, kakak Fen akan menjadi kakak laki-laki saya, dan saya akan berbagi kebahagiaan dan kesulitan dengan kakak Fen. Rumah Xiao Lingxi saya adalah rumah kakak Fen. Sebagai adik perempuan kakak Fen, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga big kakak Fen, beri dia untuk mendengarkan, beri dia perhatian, temani dia, dukung dia, dan jangan biarkan kakak Fen sendirian, sendiri, jika kamu melanggarnya. Kamu akan dihukum oleh langit dan bumi, kata-kata Saleh, sumpah husyuk. Tatapan Fen Juen bergetar hebat mengikuti telapak tangan Xiao Lingxi yang perlahan turun, matanya dalam kabut, seperti jatuh ke dalam mimpi, dan kemudian tubuhnya dan bahkan jiwanya bergetar hebat, tidak bisa berhenti, kakak adik, orang yang dicintai, rumah, bab 763, air mata iblis. Rumah keluarga, ini sudah lama menghilang di dunianya, dan dia tidak pernah berani mengharapkannya bahkan dalam mimpinya. Sejak peleburan jiwa iblis Yemufeng, dunianya hanya memiliki kedinginan, kebencian, rasa sakit, keputusasaan, dan kekerasan. Jika dunia orang biasa adalah surga, maka dunianya benar-benar neraka. Dan Xiao Lingxi adalah satu-satunya kehangatan di seluruh dunianya, selama waktu itu, alasan dia tinggal di floating cloud city adalah karena dia. Selama saya bisa melihatnya setiap hari, saya akan puas tanpa akhir, dan bahkan rasa sakit yang saya alami saat menyerap sumber sihir sepertinya bukan apa-apa. Tapi lebih dekat. Dia tidak pernah berani, karena di depan orang lain, dia adalah dewa iblis yang menakutkan, tetapi di depan Xiao Lingxi, dia hanya memiliki rasa rendah diri yang tak ada habisnya, rasa takut dan malu di dalam hatinya, karena di matanya, dia bukan lagi manusia, melainkan iblis jelek, iblis yang jiwanya benar-benar kotor, dia ingin sekali membunuh Yunce. Setelah meninggalkan floating cloud city hari itu, dia berpikir bahwa Xiao Lingxi tidak akan pernah ingin melihatnya lagi, dan hanya akan mendapat penolakan, ketakutan, dan bahkan kebencian terhadapnya. Dalam tiga bulan sebelum pertempuran yang menentukan dengan Yunce, dia tidak bisa mengendalikan diri dan kembali ke floating cloud city beberapa kali, hanya untuk melihat sekilas Xiao Lingxi. Tapi hanya menonton dari jauh, jangan sampai dia melihatnya, tetapi hari ini, dia tidak hanya menyelamatkannya dari ambang kematian, tetapi juga mengambil inisiatif untuk mengakuinya sebagai saudara laki-lakinya, menjadi kerabatnya, dan membiarkannya memiliki rumah baru, tidak ada yang tahu seberapa kuat setiap kata. Setiap kalimat bagi jiwanya. Seperti badai salju yang menggulung di dunianya yang sedingin es, bingung, berhalusinasi, tidak bisa dipercaya. Setelah itu, panik, Fen Juen mundur dan menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak, tidak akan seharusnya tidak seperti ini, kamu harus, itu harus untuk mencegah saya dari membunuh Yunce, Xiao Lingxi berkata dengan tegas, kakak Fen, setiap kata yang kucapkan dan sumpah yang kubuat tulus. Jika, jika itu karena little ce, bagaimana mungkin aku membiarkan kakak Tian Xia membawamu kembali? Tidak, kamu tidak mengerti. Fen Juen menggelengkan kepalanya lebih keras. Dia menutup matanya dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Aku hanya iblis, iblis yang seluruh tubuhnya penuh dengan dosa. Dan hanya hidup untuk membalas dendam. Kamu tidak akan mengerti, kamu tidak akan mengerti, kamu yang tidak mengerti. Xiao Lingxi berkata dengan keras, Kakak Fen, apakah kamu masih ingat bahwa 4 tahun yang lalu, di Burning Heaven Clan, untuk melindungiku, kakakmu Fen Jue Cheng memutar lenganmu, tapi dia menolak untuk membiarkannya pergi. Masalah ini, kebaikan ini, aku, Xiao Lingxi, akan menyimpannya di hatiku selama sisa hidupku, dan tidak akan pernah melupakannya. Denganmu seperti ini, bagaimana itu bisa menjadi setan? Selama kamu berada di floating cloud city, aku bisa merasakan bahwa kamu kesakitan sepanjang waktu. Kamu membuat dirimu acuh tak acuh, kejam, dan bahkan menyebut dirimu iblis. Itu egois dan kejam, bagaimana mungkin iblis sejati menyerahkan nyawanya demi kerabatnya yang telah meninggal dan membuat dirinya begitu sengsara. Aku takut dengan ancamanmu terhadap Xiao Che, tapi aku lebih tahu bahwa kamu tidak melakukan kesalahan dari awal sampai akhir, dan kamu selalu menjadi korban. Setidaknya, kamu jelas bukan penjahat seperti kamu, pikir kamu, jangan katakan lagi. Kata-kata Xiao Lingsi tidak menenangkan hati dan jiwanya, tetapi ekspresinya menjadi lebih menyakitkan. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, kamu tidak mengerti, kamu benar-benar tidak mengerti, aku tidak mengerti. Aku benar-benar seorang iblis, aku tidak punya hak untuk membiarkanmu melakukan ini padaku, apakah kamu memenuhi syarat atau tidak, terserah saudara Fan. Xiao Lingsi masih menggelengkan kepalanya, dan dia berkata dengan lembut, keluarga tersayang, adalah kata yang sangat sakral bagiku. Dalam hidupku, hanya ayah kerabat, Xiao Che, dan Xiao Yun, yang baru saja kembali, tidak pernah berpikir untuk mengambil inisiatif untuk meminta orang lain yang tidak memiliki hubungan darah untuk menjadi kerabat mereka, tetapi saudara Fan berbeda. Ketika pasukan di Phine Phoenix datang ke Liu Yun kami ketika kami masih di kota, saudara Fan adalah orang yang melindungi kota awan terapung dan kampung halaman tempat Xiao Che dan aku dilahirkan dan dibesarkan. Jadi bagiku, saudara Fan bukan hanya orang baik dan dermawan, tapi juga pahlawan sejati, Fan Juwen, jadi, untuk kakak Fan, saya selalu merasa bersyukur, dekat, dan dihormati. Jika kakak Fan bisa menjadi kakak laki-laki saya, seorang kerabat yang dapat mengandalkan dan menjaga satu sama lain, maka itu akan menjadi hal yang tak tertandingi untuk saya. Senang, sangat beruntung. Jika kakak Fan menolak, saya pasti akan sangat kecewa, gemetar tubuh Fan Juwen berhenti, seluruh tubuhnya masih ada, matanya redup, seolah membeku, tapi, sepertinya kakak Fan tidak suka aku menjadi kerabatmu. Xiao Lingxi mengangkat kepalanya, menatap mata Fan Juwen dengan sedikit kekecewaan. Aku, aku. Di bawah tatapan matanya, pria yang membuat 200 ribu prajurit di Vine Phoenix gemetar dan Yunce sangat ketakutan tiba-tiba panik dan berbicara dengan tidak jelas, namun, Xiao Lingxi tertawa lagi, dan senyum tiba-tiba membuat dunia di depan mata Fan Juwen lebih cerah. Semua yang ingin saya katakan telah dikatakan, dan sumpah beracun telah berlalu, tidak peduli apa yang diinginkan kakak Fan aku tidak ingin mengakuiku sebagai adik perempuan, lagi pula, dalam hatiku, kakak Fan akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang. Mulai sekarang, klan Xiao akan menjadi rumah kakak Fan, dan ruangan ini akan selalu ada dicadangkan untuk kakak Fan. Saat kakak Fan ada di rumah, aku akan menjaga kakak Fan seperti kakakku sendiri, dan berbagi semua hal baik dan buruk untuk kakak Fan, namun, jika kakak Fan melakukan sesuatu yang salah, sebagai seorang adik perempuan, aku akan mengkritik dan mengoreksimu tanpa basa-basi, tanpa menunggu tanggapan Fan Juwen, Xiao Lingxi berdiri dan tersenyum genit, itulah keputusannya. Kakak Fan terluka para sekarang, dan semua perlawanan sama sekali tidak berguna. Kalau begitu, tunggu aku, segera kembali, setelah Xiao Lingxi selesai berbicara pada dirinya sendiri, dia kabur. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu lagi dan masuk, memegang setumpuk mantel putih bersih di tangannya, kakak Fan, pakaian di tubuhmu busuk dan bau sampai mati. Kenakan pakaian ini dulu. Kakak Fan tidak pernah terbiasa mengandalkan orang lain, dan dia sepertinya mendapatkan kembali banyak kekuatan. Dia pasti bisa mengenakan pakaian itu pakai sendiri. Ubahlah, jadi aku tidak akan meminta berat tertian Xia untuk membantu. Dia berkata sambil tersenyum, dan meletakkan pakaian itu dengan lembut di tangan Fan Ju-en. Ngomong-ngomong, ini adalah pakaian yang dikenakan Xiao Che, itu harus sangat cocok, ketika Fan Ju-en, yang dalam keadaan kebingungan, mendengar kata, Yun Che, gelombang permusuhan keluar dari dadanya secara naluriah, Yun Che, hem. Xiao Lingxi sama sekali tidak peduli dengan ketidak normalan nada dan napas Fan Ju-en. Dan dia masih tersenyum manis, ini adalah pakaian yang dia tinggalkan sebelum dia pergi terakhir kali. Aku baru saja mencuci dan mengeringkannya, belum lama ini aku tahu kakak Fan aku sangat membenci Xiao Che, tapi tidak ada yang salah dengan pakaiannya kakak Fan, yang begitu kuat, pasti tidak akan terlalu pelit sehingga dia tidak bisa hidup dengan setelan pakaian. Aku akan pergi membuat obat lain, dan saudara Fan harus dengan patuh mengganti pakaiannya. Aku akan menyelesaikannya ayo lagi, dengan senyum tipis. Xiao Lingxi berbalik dan pergi, menutup pintu, dunia menjadi sangat sunyi untuk pertama kalinya, Fan Ju-en merasakan detak jantungnya begitu jelas dan keras, dia bingung untuk waktu yang sangat lama. Dan akhirnya mengulurkan tangannya ke mantel di tangannya, pakaian ditumpuk rapi, setiap baris bersih seperti baru, dan ada aroma samar. Ini adalah pakaian orang yang paling dia benci, Yun Che, dia membenci rumah dan burung gagak. Dia seharusnya membencinya, dan merobeknya dengan keras, dan bahkan menjadi jengkel untuk waktu yang lama karenanya. Tapi, pada saat ini, memegangnya di tangannya, tidak ada jejak permusuhan atau niat membunuh di dalam hatinya, dan bahkan gerakan memegangnya secara tidak sadar berhati-hati dan ringan, seperti yang disaksikan surga. Aku, Xiao Lingxi, ingin memuja kakak Fan Ju-en sebagai kakak laki-lakiku. Mulai sekarang, aku akan menjadi kerabat kakak Fan. Dan rumahku akan menjadi rumah kakak Fan, kamu yang tidak mengerti. Aku takut dengan ancamanmu terhadap Xiao Che, tapi aku lebih tahu bahwa kamu tidak melakukan kesalahan dari awal sampai akhir, dan kamu selalu menjadi korban. Setidaknya, kamu pasti bukan penjahat seperti yang kamu kira. Bagiku, kakak Fan bukan hanya orang baik dan dermawan, tapi juga pahlawan sejati. Jika kakak Fan bisa menjadi kakak laki-laki dan kerabatku, betapa bahagia dan beruntungnya bagiku, apakah kakak Fan ingin mengakuiku sebagai adik perempuan atau tidak. Di hatiku, kakak Fan akan menjadi kakak laki-lakiku mulai sekarang. Mulai sekarang, klan Xiao akan menjadi rumah kakak Fan. Suara Xiao Lingxi, setiap kalimat, setiap kata, bergema di hati dan jiwanya lagi dan lagi, bergema di setiap sudut jiwanya yang sedingin es, menjatuhkan, suara tetesan kecil itu sangat jelas di dunia yang sunyi Fan Ju-en menundukkan kepalanya dengan linglung. Di sudut mantel abu-abu di tangannya, jejak basah menyebar dengan diam-diam, mata, air mata, dia mengulurkan jari-jarinya, dan dengan gemetar menyentuh wajahnya. Ujung jarinya menyentuh jejak air yang panjang, air mata, saya jelas setan yang telah kehilangan semua kemanusiaan dan emosi, hanya menyisakan dosa dan kebencian, kenapa, aku masih punya air mata, jari-jarinya gemetar, dan jiwanya menjadi semakin kacau. Dia tidak tahu perasaan apa yang memenuhi jiwanya saat ini. Hanya air mata di wajahnya yang jatuh tak terkendali, tidak bisa berhenti, ternyata aku masih bisa jadi. Manusia, bab 764, mendekati konferensi pedang iblis, kakak Fan, obatnya sudah siap, katakan dulu. Kali ini, kamu tidak boleh menjatuhkannya dengan sengaja, kalau tidak, aku akan benar-benar marah, Siao Ling Xi mendorong pintu terbuka dan masuk. Sup di tangannya masih agak panas. Dia meletakkannya di atas meja kecil di pintu terlebih dahulu. Ketika dia melihat Fan Juen, dia menemukan bahwa dia telah mengganti pakaiannya dan berdiri di sana. Meski nafas fluffy, pucat, tapi berdiri sangat tegak. Novel Tian Lai Wewewe. Mata Siao Ling Xi berbinar, dan dia berkata dengan heran, kakak Fan, ternyata kamu bisa berdiri sekarang, bagus sekali, pada saat Siao Ling Xi pergi, tidak ada yang bisa membayangkan betapa gemetarnya hati Fan Juen. Sosok Siao Ling Xi muncul lagi di garis pandangnya, dan wajah tenang Fan Juen menunjukkan sedikit kepanikan yang tidak akan pernah dia tunjukkan di depan orang lain. Siao Ling Xi, aku, jangan panggil aku seperti itu. Siao Ling Xi berkata dengan wajah serius, jangan lupa, kamu adalah kakak laki-lakiku sekarang, kamu ingin memanggilku kakak perempuan, atau panggil saja aku Ling Xi. Kata-kata, terlalu kasar, hmm. Gaun ini sangat cocok untukmu, hampir seperti dibuat khusus. Siao Ling Xi melihat Fan Juen dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, itu benar, tubuhmu dan Siao Che awalnya mereka sangat mirip. Omong-omong, selain bentuk tubuhmu, ada banyak kesamaan lain di antara kalian, Yun Che dan aku, seperti? Fan Juen tertegun, Siao Ling Xi mengangkat matanya, matanya penuh kejutan. Karena dia menyebut, Yun Che, kali ini dia tidak mengungkapkan niat membunuh dingin yang menembus ke sum-sum tulang. Dia sedikit mengangguk dan berkata, ya, ada banyak kesamaan. Misalnya, Siao Che biasanya orang yang sangat lembut, tetapi ketika menghadapi seseorang yang menyakiti orang-orang pentingnya, dia akan menjadi sangat ekstrim, seolah-olah dia hanya ingin balas dendam. Sebagai kakak Fan, juga, dia memiliki harga diri yang kuat, memiliki obsesi yang mendalam dengan apa yang ingin dia lakukan, dan selalu harus menanggung semuanya sendiri. Ini sangat mirip dengan kakak Fan. Fan Juen, sebenarnya, kakak Fan, aku tahu itu sangat egois untuk memintamu melepaskan kebencianmu. Lagi pula, mereka semua adalah anggota klanmu. Tapi, tapi kamu adalah orang yang sangat baik, dan Siao Che bahkan sangat, sangat orang baik. Teman-teman, masa lalu tidak bisa lagi diubah, di antara kalian, haruskah satu orang mati sebelum kalian bisa menyerah? Sungguh tidak ada kemungkinan lain sama sekali, Fan Juen mengangkat tangannya, tatapannya seakan menembus kulit, dan dia melihat darah sedingin es yang jauh lebih gelap dari orang biasa, agar bisa membunuh Hyun Che. Aku membayar mahal dan mendapatkan kekuatan yang kumiliki hari ini. Jika aku menyerah, aku akan menyerahkan segalanya apa kekuatan yang diperoleh? Ini sangat sederhana. Siao Lingsi berkata dengan lembut, kekuatan besar hanya bisa digunakan untuk balas dendam, itu juga bisa digunakan untuk melindungi mereka yang ingin dilindungi, penjaga, itu benar. Siao Lingsi tersenyum, sama seperti kakak Fan, Che kecil telah bekerja sangat keras untuk mengejar kekuasaan, tetapi tujuannya mengejar kekuasaan bukanlah untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk melindungi orang yang ingin dia lindungi. Don jangan biarkan mereka terluka. Termasuk fakta bahwa dia memilih EPE sebagai senjata untuk tujuan menjaga. Kakak Fan juga bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi orang yang ingin dia lindungi. Apalagi, kakak Fan adalah begitu kuat sehingga dia bisa dikalahkan oleh saudara Fan mereka yang dijaga akan merasa nyaman dan bahagia, Siao Lingsi perlahan mengangkat matanya, dan matanya yang berbintang meringkuk menjadi dua bulan yang ramping. Aku tidak tahu apakah aku bisa mendapat kehormatan menjadi orang yang dilindungi oleh Big Brother Fan. Hei, jika memungkinkan, tidak hanya akan saya memiliki perlindungan Siao Che, Anda masih dapat memiliki perlindungan kakak Fan, hanya dengan memikirkannya, saya merasa bahwa saya adalah orang paling bahagia di dunia, penjaga, kekuatanku tidak hanya bisa digunakan untuk balas dendam dan pembunuhan, tapi juga untuk melindunginya. Fan Juen meletakkan tangannya di dadanya. Di tubuhnya, kekuatan dingin dan berdosa yang dia sendiri takuti dan benci tiba-tiba menjadi sedikit hangat saat ini, jika setelah aku membunuh Yun Che, apakah kamu masih bersedia membiarkanku menjaganya? Gumam Fan Juen, Siao Ling Si tidak menggelengkan kepalanya, juga tidak menganggup, suaranya ringan dan tegas, jika Siao Che pergi, aku juga tidak akan ada di dunia ini, Fan Juen, Siao Ling Si menutup matanya, dan berkata dengan lembut, Che kecil, dia adalah orang yang tumbuh bersamaku, dan dia juga orang yang memperlakukanku dengan baik. Sepanjang hidupku, hampir semua kebahagiaan adalah karena dia. Untuk aku, Siao Che adalah separuh hidupku yang lain, dan separuh hidupku yang lebih penting, jika dia pergi, aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi, tiga tahun lalu, ketika berita kematiannya datang, aku ingin pergi bersamanya. Tapi, aku masih memiliki ayahku, dan aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Tapi sekarang, Siao Yun telah kembali, dan aku telah dia untuk menemani ayahku, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Siao Che suatu hari nanti, aku bisa pergi dan menemaninya dengan ketenangan pikiran. Napas Fen Juen menjadi berat, dan dia menggenggamnya erat-erat dengan telapak tangannya, hampir merobot daging dari dadanya. Dia memikirkan saat dia tinggal di Floating Cloud City. Saat itu, dia bisa melihat Siao Ling Si setiap hari, tapi dia tidak pernah melihatnya tersenyum. Di wajahnya, ada kesedihan dan kesedihan yang sepertinya tidak pernah bisa mencair. Pergi, sedih. Namun, setelah Yun Che hidup kembali, dan beberapa kali dia diam-diam kembali ke Floating Cloud City, dia tidak pernah melihat kesedihan di wajahnya lagi. Ekspresinya damai dengan senyum hangat, seolah hidupnya telah selesai. Tidak lebih banyak penyesalan, oke, aku berjanji, aku tidak akan membunuhnya lagi di masa depan, suara di sebelah telingaku mengejutkan jiwaku seolah-olah itu berasal dari Jiu Xia. Siao Ling Si tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bergetar sangat keras, kakak Fen. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu hanya, apa yang kamu katakan, itu, benar. Dia pikir akan sangat menyakitkan untuk mengatakan kata-kata itu, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia merasakan perasaan lega yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, melihat keterkejutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan di wajah Siao Ling Si, dalam hati dan jiwa, ada kepuasan yang lebih. Apa yang terjadi? Mengapa itu keluar seperti ini? Puluhan ribu nyawa seluruh keluarga, kebencian fana, neraka yang mereka alami. Selama ini, tanpa diduga. Tidak bisa dibandingkan dengan senyumnya, mengapa saya bahkan tidak bisa merasakan keengganan dan rasa sakit, apa ini? Aku tidak akan membunuh Yun Che lagi. Bahkan jika dia berdiri di depanku, aku tidak akan pernah menyerangnya lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan. Kali ini, suara Fen Juen tidak bergetar, dan bahkan memiliki ketulusan. Dan tegas, aku, aku. Setiap kata seperti suara peri dari luar langit. Penglihatan Siao Ling Si kabur sesaat, dan air mata jatuh dari rongga matanya, kakak Fen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia menutupi bibirnya dengan paksa, air mata kegembiraan mengalir deras, dan dia tidak bisa berhenti apapun yang terjadi, dia menangis terseduh-seduh, sudut mulut Fen Juen bergerak sedikit, jika ada cermin yang menghadapnya sekarang, dia bisa melihat dirinya menunjukkan sedikit senyuman. Senyuman yang dia pikir tidak akan pernah dia miliki lagi, Ling Si. Mulai sekarang, selama aku masih hidup, tidak akan ada yang mencoba menyakitimu. Tidak ada yang bisa, di langit di luar ruangan, nomor satu di bawah langit melayang di udara, dengan ekspresi kusam di wajahnya, setelah beberapa saat, dia perlahan berbalik, dalam hal penampilan, kekuatan yang dalam, dan status, dia jauh lebih rendah dari Little Demon Empress. Ketika saudara Yun berada di Demon Imperial City, dia peduli padanya siang dan malam. Tidak heran, tidak heran. Tidak hanya dia tak tertandingi dalam kecerdasan, tetapi juga hatinya seperti permata, Tian Tian berkata pada dirinya sendiri dengan kagum. Waktu berlalu, dua bulan berlalu, dan akhirnya tanggal konferensi pedang iblis semakin dekat. Panggilan, kembali ke pavilion S, Yun Che menghela nafas lega, lalu melompat mundur dan berbaring di ranjang S, karena hari ini, rencana besarnya, akhirnya selesai sepenuhnya. Kecuali beberapa murid muda yang tidak tahan dengan kekuatan obat tidak lama setelah memasuki istana abadi, murid binyun lainnya telah dibesarkan olehnya dengan overlord pellet, dan masing-masing dari mereka telah menaikkan setidaknya satu tingkat. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, meningkatkan sekte ketingkat yang lebih tinggi setara dengan akumulasi dan pengembangan sekte lain selama ribuan tahun. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua langit yang mendalam, yang lebih menakutkan lagi adalah saat Yun Che meningkatkan kekuatan sakti para murid Frozen Cloud. Dia juga membuka semua provo-unt entranche mereka, sehingga kecepatan kultivasi mereka di masa depan akan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Setiap murid Frozen Cloud telah mencapai kesuksesan sulit bagi sekte lain untuk menemukan satu vena spiritual surgawi selama ribuan tahun. Langkah Yun Che hampir dapat disambar petir. Proses peningkatan kekuatan yang dalam untuk murid Bing Yun juga merupakan kultivasi yang sangat intensif baginya, sehingga kekuatannya yang dalam juga membuat sedikit peningkatan dalam dua bulan terakhir. Baru saja menembus ke tingkat ke-6 emperor provo-unt realm 10 hari yang lalu, kakak Yun, bisakah aku masuk? Di luar pintu, suara lembut dan lembut Feng Shui Air terdengar, hanya mendengar suaranya, semua kelelahan di tubuh Yun Che tersapu dalam sekejap, dan dia bangkit dengan, wuss, Shui Air, masuk dengan cepat. Feng Shui Air hari ini masih mengenakan pakaian salju, secantik Dewi, dengan penampilan peri, begitu dia masuk, dia langsung dipeluk oleh Yun Che, dan dengan geraman lembut, dia jatuh di pangkuannya dengan lembut. Dada. Selama lima bulan bergaul ini, dia hampir terbiasa bersikap sembrono olehnya, kakak Yun. Tadi, ayahku berkata melalui transmisi suara bahwa masih ada empat hari tersisa sampai konferensi pedang iblis secara resmi diadakan. Dia telah tiba di istana lautan tertinggi lebih cepat dari jadwal, dan hampir setengah dari pasukan sudah tiba di Ocean Palace. Apa yang direncanakan brater Yun? Apakah waktunya sudah habis? Feng Shui Air berbisik di pelukannya, hah? Masih ada empat hari? Yun Che sedikit terkejut, mengangkat kepalanya dan menghitung waktu dalam diam, lalu mengangguk dan berkata, tidak mengherankan jika mereka akan datang lebih awal. Lagipula, orang yang diundang kali ini adalah Tian Xuan, semua tokoh dan kekuatan teratas di daratan, dan empat orang bijak semuanya hadir. Pemandangan seperti ini seharusnya tidak terlihat beberapa kali dalam sejarah seluruh benua Tian Xuan. Selain itu, gimmick kali ini adalah juga cukup besar. Misteri para dewa, hei hei, lalu kapan kita akan pergi? Feng Shui Air bertanya. Jika mereka terbang dari sini ke Supreme Ocean Palace, bahkan dengan kecepatan mereka, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Tapi dengan primordial profound art, masalah ini jelas bukan masalah. Hem. Yun Che berpikir sejenak, kalau begitu pergilah besok pagi. Ada hal lain yang harus kulakukan di sana, jadi lebih baik pergi lebih awal, ayo pergi dan menyapa paman dulu. Yun Che dan Feng Shui Air datang ke Frozen End di Vine Hall, Murong Kian Shui dan enam orang berada di aula. Semua orang dikelilingi oleh lapisan kabut kristal es yang kabur. Melihat kedatangan Yun Che, kabut kristal es segera menghilang. Dan mereka semua berdiri dan menyapanya dengan hormat. Selamat datang di tuan istana. Yun Che melihat sekilas aura ke enam orang itu, sedikit mengernyip, dan berkata dengan heran, masih belum ada yang memulai. Aneh, kalian semua sangat berbakat, dan sekarang kalian memiliki semua pintu masuk yang dalam, dan kekuatanmu yang dalam telah mencapai alam mendalam tiran. Setelah bersentuhan dengan hukum tingkat yang lebih tinggi, mengapa butuh waktu lama, tapi masih tidak dapat memahami seni ilahi ujung beku, sungguh aneh, ketika dia mempraktikan seni ilahi ujung beku saat itu, dia hanya membutuhkan beberapa puluh nafas untuk mencapai pencerahan secara langsung, dan dia mencapai jumlah kecil dalam satu hari satu malam. Murong Kian Sui dan enam lainnya memiliki seni awan beku dan seni hati es sebagai dasarnya, dan mereka semua memiliki vena spiritual surgawi, tetapi tidak ada dari mereka yang dapat memahaminya. Keenam dari mereka bahkan tidak dapat memulai, apalagi praktek, Tuan Asgard, meskipun kami hampir tidak memahami Shuan Jue, Shuan Ki tidak pernah bisa mengikuti Shuan Jue. Selain itu, hukum yang terkandung di dalamnya datang dan pergi, dan sulit dipahami. Bertahun-tahun yang lalu, ketika kami mencoba untuk mengolah seni ilahi akhir beku jadi, sekarang ada terobosan besar, itu masih sama. Emu Lanyi mengerutkan kening dan berkata, tampaknya kita ditakdirkan untuk melewatkan Frozen and Divine Art. Murong Kiansui menghela nafas ringan, namun, itu bukan karena kita secara bawaan membosankan. Dalam ribuan tahun Frozen Cloud Asgard, hanya tiga orang yang mengolah Frozen Cloud Asgard akhiri seni ilahi. Mereka adalah leluhur Bing Yun, dan dua lainnya adalah Tuan Istana dan Xia King Yue, Yun Che mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya. Tepat ketika dia mulai berpikir, suara Jasmine datang dari benaknya, sebaiknya jangan sia-siakan usahamu, bahkan jika kamu memberi mereka 10 ribu tahun lagi, mereka masih tidak bisa mengolah Dewa Akhir Beku Seni. Hah? Kenapa? Tanya Yun Che Heran, Bab 765, Seni Ilahi Akhir Beku yang aneh. Seni Dewa Akhir Beku tiba-tiba muncul ribuan tahun yang lalu karena leluhur Bing Yun. Emu Bing Yun, dan tidak ada catatan sebelumnya. Tidakkah Anda merasa aneh? Seni misterius ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Novel Tianlai Wewewe, jika Anda ingin mempraktikannya, Anda harus memiliki darah atau jiwa binatang tertentu, jika tidak, meskipun Anda memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi, Anda dapat memahaminya, tetapi Anda tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan sekecil apapun. Sama seperti, orang tanpa darah Phoenix tidak akan pernah bisa benar-benar mempraktekan World Ode of the Phoenix. Apa? Kali ini, Yun Che tidak hanya terkejut, tetapi terkejut, mungkinkah seni ilahi ujung beku juga merupakan formula Dewa Kuno yang ditinggalkan oleh binatang Dewa tertentu? Tunggu, itu tidak benar. Yun Che tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi, jika ini masalahnya, lalu mengapa aku bisa berlatih? King Yui juga telah berlatih, HMPH, itu karena siya King Yui memiliki sembilan tubuh indah yang mendalam, tetapi itu menembus batas-batas hukum untuk sebagian besar. Adapun kamu, kamu memiliki pembuluh darah Dewa jahat, dan kamu bahkan dapat melawan ketertiban dan hukum, ditambah tubuh jahat roh air. Anda dapat melewati empat alam pertama, dan secara paksa memahami tahap kelima dan keenam dari World Ode of the Phoenix, tetapi itu hanyalah sepotong kue untuk secara paksa mempraktikkan seni Dewa Akhir Beku. Jasmine menjelaskan dengan ringan. Tapi ini, sebelum Yun Che kembali ke Profound Sky Continent. Dia tidak menyadarinya, dia hanya merasa bahwa Frozen and Divine Art samar-samar familiar, hanya saja, apakah kamu atau siya King Yui, meskipun seni ilahi ujung beku yang kamu gunakan jauh lebih unggul dari seni mendalam atribut S biasa, itu masih jauh di belakang seni ilahi ujung beku yang asli. Omong-omong, yang asli, Frozen and Divine Art adalah seni Dewa Kuno pada tingkat yang sama dengan World Ode of the Phoenix, itu di level yang sama dengan World Ode of the Phoenix. Yun Che bertanya dengan heran. Dia jarang menggunakannya setelah dia menyelesaikan Frozen and Divine Art, karena meskipun itu dapat menghasilkan efek ajaib dalam keadaan khusus tertentu, kekuatan keseluruhannya masih jauh lebih rendah daripada World Ode of the Phoenix dan rekor dunia pembakaran gagak emas. Jika dikatakan bahwa kekuatan mereka harus berada pada level yang sama. Lalu, binatang purba yang ngewarisinya, mungkinkah mereka juga ada pada level yang sama dengan burung Phoenix, di zaman para Dewa Kuno, Suzaku, Phoenix, dan Golden Crow adalah tiga makhluk tertinggi dari sistem api. Dan ada juga tiga makhluk tertinggi dari sistem air, yaitu Azure Dragon, Ice Phoenix, dan Ice Lin. Karena es adalah bentuk air yang paling kuat, oleh karena itu, kekuatan Ice Phoenix dan Ice Lin terutama didasarkan pada es, hanya King Long yang terutama didasarkan pada air, dan kekuatan es sedikit lebih lemah daripada Ice Phoenix dan Lin S. Dan, Frozen and Divine Art adalah seni dewa kuno dari Ice Phoenix. Ice Phoenix. Ini adalah pertama kalinya Yunce mendengar nama itu, dan dia berbisik, Phoenix. Ice Phoenix. Mungkinkah itu Divine Beast kuno yang mirip dengan Phoenix, tetapi memiliki kebalikan itu diturunkan dari Bingyun, dan dia bisa berkultivasi, artinya, dia mendapat warisan dari Ice Phoenix Divine Beast, jadi, selain warisan Dewa Naga dan Phoenix di Profound Sky Continent, ada juga peninggalan Ice Phoenix di suatu tempat. Tanya Yunce. Jika demikian, jika sisa-sisa monster Ice Phoenix dapat ditemukan, jika seseorang mendapatkan darah atau jiwa dari Ice Phoenix, kekuatan Frozen and Divine Art seseorang pasti akan meningkat pesat. Level Frozen Cloud Asgard juga bisa dinaikkan lagi. Heh. Tentu saja Jasmine tahu persis apa yang dipikirkan Yunce. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu tahu bahwa dia mendapatkan warisan di Profound Sky Continent? Uem, aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa sama sekali tidak ada warisan Ice Phoenix di dunia ini. Jika tebakanku benar, M.U. Bingyun telah kehilangan semua ingatannya saat itu, dan kemudian perlahan pulih, dan mendirikan Frozen Cloud Asgard, meninggalkan Ice Phoenix di belakang. Yi Divine Art. Tapi tidak ada yang bisa mengolahnya. Belakangan, saat ingatannya pulih sepenuhnya, dia ingat bahwa Frozen and Divine Art tidak bisa dikembangkan oleh orang biasa, jadi dia menciptakannya sendiri yang jauh lebih rendah ke Frozen and Divine Art. Tapi bisa dikembangkan oleh orang biasa. Frozen Cloud Art, Yunce, namun, ini hanya spekulasi. Mungkin tidak ada yang tahu apa alasan sebenarnya, dan Anda tidak perlu mempelajarinya. Yang perlu Anda ketahui adalah, membiarkan mereka berlatih seni ilahi ujung beku hanyalah sia-sia waktu. Setelah Jasmine selesai berbicara, dia mengabaikannya, Yunce tercengang untuk waktu yang lama. Apa yang dikatakan Jasmine jelas berarti bahwa M.U. Bingyun, leluhur Bingyun, bukan milik benua langit yang mendalam. Tidak. Apa yang dikatakan Jasmine adalah, dunia ini tidak secara khusus mengacu pada benua langit yang mendalam, mungkinkah leluhur yang mendirikan Frozen Cloud Asgard? Sebenarnya berasal dari dunia lain. Dan sepertinya Jasmine tahu sesuatu dengan jelas, tapi dia sama sekali tidak berniat menjelaskannya padanya, Tuan Istana, mari kita coba lagi sebentar. Jika kita masih belum mendapatkan apa-apa setelah satu tahun, maka kita tidak punya pilihan selain menyerah, kata Jun Lian Kie, kata-kata dari Frozen and Divine Art. Yunce berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, beberapa tempat memang sangat istimewa, dan beberapa level tidak dapat diatasi dengan kerja keras atau pengertian, jadi itu bukan masalahmu bahwa Anda tidak dapat mengolah. Oleh karena itu, mari kita kesampingkan masalah budidaya seni ilahi ujung beku untuk saat ini. Jika Anda mengolah seni awan beku ke tingkat tertinggi, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari seni ilahi ujung beku. Oke, ikuti saja kata-kata Tuan Istana. Saat ini, semua orang di Frozen Cloud Asgard telah memperlakukan Yunce seperti dewa dan mematuhi kata-katanya, besok pagi, Sue Er dan aku akan berangkat ke Istana Samudera Tertinggi untuk berpartisipasi dalam konferensi Pedang Iblis. Akan memakan waktu sekitar enam atau tujuh hari untuk kembali. Selama waktu ini, aku akan menyusahkan berbagai Tuan dan Paman untuk membimbing dan mendesak para murid di Istana untuk berkonsentrasi pada peletakan fondasi. Yang terbaik adalah melakukannya dalam dua atau tiga hari. Jangan berlatih seni awan beku dengan gegabah dalam waktu satu bulan. Yunce memperingatkan, juga, Jika terjadi kecelakaan, tolong kirim pesan suara ke saya segera dan saya akan segera kembali secepat mungkin, berangkat besok. Mereka berenam berkumpul dengan cepat dan Murong Kian Sui melirik Feng Sue Er dan berkata, Ku dengar konferensi Pedang Iblis akan menjadi pertemuan para pahlawan dari seluruh dunia dan pembangkit tenaga listrik teratas dari empat tempat suci agung semuanya akan hadir. Gong ketika Tuhan sampai di sana, Anda harus berhati-hati dalam segala hal. Sue Er, aku menyusahkanmu untuk melindungi Tuhan Istana kami. Murong Kian Sui tenang dengan sedikit kekhawatiran. Lagi pula, itu adalah acara akbar di tingkat Tanah Suci. Meskipun Yunce kuat, ketika sampai di sana, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat darinya, terutama keluhannya dengan Sun Moon di Vinehall, lagi pula, mereka tahu betul bahwa, Tuhan, Yunce benar-benar palsu. Setelah penutup ini terungkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Yah, aku akan melindungi saudara Yun dengan baik dan konferensi Pedang Iblis bukan untuk bertarung, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Feng Shui Er tersenyum ringan. Tuhan Istana, Chu Yue li ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum berkata ke depan, King Yue sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Kali ini, semua pahlawan dari seluruh dunia berkumpul di konferensi Pedang Iblis, jadi mungkin aku bisa mencari tahu beberapa berita. Yah, aku tahu. Yunce mengangguk, tetapi hatinya sangat jelas bahwa siya King Yue kemungkinan besar tidak lagi berada di Profound Sky Continent. Kalau tidak, dia pasti sudah menghubungi Frozen Cloud Asgard atas inisiatifnya sendiri. Adapun kemana dia pergi, dia ingin tahu lebih dari orang lain. Pada saat yang sama, ilusori de Montréal, wilayah Tenggara, daerah pegunungan yang selalu sepi kini telah berubah menjadi lautan api. Raungan yang mengejutkan terdengar ratusan mil jauhnya, dan pegunungan di dekatnya bergetar hebat dan bebatuan berguling, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Tuanku, kamu adalah pencuri yang keji, kamu masih ingin menurunkan tanganmu. M.U. Feiyan, M.U. Yubai, Su Siang Nan, dan Lin Guiyan semuanya memiliki kilatan cahaya yang dalam di seluruh tubuh mereka, dan wajah mereka memerah, jelas bahwa setiap orang melakukan yang terbaik untuk mengepung satu orang. Selain mereka berempat, ada orang lain di sekitar delapan orang itu menatap dengan iri, selalu berjaga-jaga agar tidak melarikan diri dari yang terkepung. Dan masing-masing dari delapan orang ini juga merupakan sosok alami setingkat tetua dalam keluarga wali, salah satu dari dua belas orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat atas di ilusori de Montréal. Pertarungan yang mencengangkan, tapi hanya untuk satu orang, karena orang itu adalah Raja Ming. Hahaha, dengan kamu bajingan saja, kamu tidak layak membiarkan Raja ini sujud, ledakan. 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 Dalam pertempuran putus asa di tingkat kaisar, setiap pemboman energi yang dalam membawa kekuatan yang menghancurkan bumi. Pada saat pertempuran ini, seluruh area lebih dari 200 mil telah berubah menjadi reruntuhan, dan binatang misterius yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur di dalamnya secara tidak sadar. Raja Ming dapat melarikan diri dengan menggunakan pelarian darah di kota Kekaisaran Iblis, tetapi itu juga menyebabkan esensi darah dan vitalitasnya rusak parah, setelah itu, dia dalam pelarian siang dan malam, dan hampir tidak dapat menemukan waktu untuk melarikan diri. Bernapas. Dengan kekuatannya saat itu, bahkan jika mereka berempat bekerja sama, mereka hanya akan menderita kekalahan telak di tangannya, tetapi sekarang, mereka hampir tidak dapat menekan Raja Ming, membuatnya tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu, Raja Ming pencuri tua, orang tua ini benar-benar ditipu oleh lemak babi saat itu. Dia benar-benar mempercayai kata-katamu dan mengabaikan nasihat Raja Iblis. Hari ini, orang tua ini akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. M.U. Feiyan meraung dengan marah, dan dia bersama dengan M.U. Yubai, mereka membentuk lapangan es yang sangat besar, dan setiap nafas, es yang tak berujung membombardi Raja Ming, menusuk lebih dari selusin lubang berdarah di tubuhnya, tembak Raja ini. Hahaha. Lihat apakah Raja ini membunuhmu lebih dulu, wajah Raja Ming ganas, dia tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya tiba-tiba dipenuhi darah, dan dua api merah besar berbentuk tengkorak tiba-tiba melintas di langit dan jatuh tiba-tiba, Patriar M.U. Hati-hati, ini balrok dari Raja Ming, dan kekuatannya sangat menakutkan. Susiangan terkejut, dan dengan cepat mengubah arah serangan ribuan bayangan pedang langsung mengembun menjadi banyak. Menikam balrok dengan badai, pedang dewa angin, namun, ketika kedua balrok jatuh, mereka tidak membombardir M.U.V. Yan, tetapi tiba-tiba mengubah arah di udara, dan langsung menuju ke Lin Gu Yan. Ledakan, Lin Gu Yan sangat enggan memblokir balrok, apalagi dua. Ekspresi Lin Gu Yan berubah drastis, dan dia menahan nafas, lalu berteriak dalam api merah yang meledak, dan terbang memercikkan darah. Chi, pedang Feng Shenzu siangnan dengan kejam menembus lubang transparan di bahu Raja Ming, tetapi celah di antara mereka berempat terbuka lebar, dan Raja Ming mengambil pedang itu dengan paksa, tetapi tertawa terbahak-bahak dan bergegas pergi. UPS, hentikan dia dengan cepat. M.U.Yu Bai Meraung Pada saat yang sama saat M.U.Yu Bai Meraung, delapan tetua agung di pinggiran juga bergegas menuju Raja Ming pada saat yang sama. Dan Raja Ming telah bersiap sebelum menerobos M.U.Yu Bai Yan sebelum dua tetua terdekat mendekat, dua kelompok api hitam merah yang terkondensasi di tangan mereka tiba-tiba meledak, dan kekuatan mengerikan membelah ruang di kedua sisi dalam sekejap, hancur berkeping-keping. Harimau yang terluka tetaplah harimau. Pada awalnya, Raja Ming adalah orang nomor satu di seluruh dunia mendalam ilusori The Monrealm, bahkan jika esensi darahnya sangat rusak dan kekuatannya yang dalam mundur dengan hebat, akan sulit bagi seseorang seperti Grand Elder dari keluarga Guardian untuk hentikan dia. Di tengah suara keras, kedua tetua keluarga M.U terguncang hebat ketika mereka berhenti, tawa liar Raja Ming sudah ratusan kaki jauhnya, UPS. Cepat! Aku akhirnya menemukannya, kali ini aku tidak bisa membiarkan dia melarikan diri apapun yang terjadi. Teriak M.U.Fei Yan. Permaisuri setan kecil hanya menetapkan tenggat waktu untuk mereka tiga bulan lalu, dan jika mereka masih belum menangkap Raja Ming dalam waktu tiga bulan, mereka semua harus memotong jari mereka untuk meminta maaf. Ledakan, suara ledakan tumpul tiba-tiba datang dari kejauhan, dan cahaya keemasan bersinar langsung ke langit. Tawa liar Raja Ming berhenti tiba-tiba, digantikan oleh jeritan melengking. Ledakan! Raja Ming membanting dari udara dan jatuh ke tanah. Sebuah bola api emas membakar perlahan di dadanya. Dia mengeliat di tanah kesakitan. Api hitam merah di tubuhnya terbakar mati-matian. Butuh seluruh napas waktu untuk akhirnya menekan api emas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya menunjukkan kengerian yang tidak pernah terjadi beberapa kali dalam hidupnya, sosok berwarna-warni perlahan turun dari langit, dia mungil dan cantik, dan wajahnya cukup cantik untuk membuat matahari dan bulan memudar, tetapi sepasang alisnya yang agak miring memadatkan keagungan tertinggi yang membuat orang bergidik. Penampilannya sepertinya memadatkan seluruh dunia dalam sekejap, dan bahkan suaranya api benar-benar menghilang. Terima kasih telah menonton!